Intro Berikut trailer takdir cinta yang kupilih hari ini Sabtu tanggal 14 Januari tahun 2023 yang tayang di SCTV Dan menjadi sinetron baru yang dinanti, nantikan para penggemarnya karena kisah asmara yang rumit di dalamnya sehingga membuat penggemar penasaran Tayangan takdir cinta yang kupilih ternyata banyak mendapatkan respon dari para penggemar sinetron di tanah air Tak heran, jika dalam satu stasiun televisi banyak sinetron yang ditayangkan dari pagi hingga malam Sehingga hal tersebut mempengaruhi rating TV Berhasil kembali merebut posisi pertama, sinetron andalan SCTV, takdir cinta yang kupilih Rupanya sukses menggeser program acara MNCTV, Family 100 pada posisi ketiga Sinetron tersebut kini berhasil menunjukkan performa terbaiknya dan merebut perhatian pemirsa setia televisi Kisah asmara yang rumit dibenamkan dalam sinetron takdir cinta yang kupilih ini cukup menarik minat para penggemar sinetron Sinetron takdir cinta yang kupilih yang akan disiarkan di SCTV adalah sinetron yang cocok dilihat saat sedang melenggangkan waktu istirahat di rumah Untuk para penggemar sinetron yang ingin tahu lanjutan cerita takdir cinta yang kupilih Bisa segera menonton di SCTV pada tanggal 14 Januari tahun 2023 Kisah seru takdir cinta yang kupilih pada episode sebelumnya kejadian-kejadian romantis banyak terjadi di sini Pada episode sebelumnya, Novia takut Jeffrey menyatakan cinta kepadanya padahal Novia lagi hamil anak hakim Di episode selanjutnya, Novia menjenguk Tami dan berkata bahwa dia hamil anak hakim Hakim yang mendengar dari luar ruangan merasa bersalah karena dia tak bersikap baik terhadap Novia Sementara itu, Novia ketahuan oleh orang tuanya bahwa dia menyukai Jeffrey Karena terlihat senyum dan melihat foto Jeffrey Lalu Pak Asraf menelpon Jeffrey dan menyuruh ke rumahnya Di sisi lain, hakim memberikan kejutan untuk Tami Namun Tami merasa bingung karena tidak mau menyakiti perasaan Novia Di tempat yang berbeda, Tami mengembalikan cincin tunangannya kepada hakim Sementara itu, Jeffrey sedang bersama Novia memperbaiki ban mobil Novia yang lagi bermasalah Di sisi lain juga, hakim diberitahu oleh orang tua Novia bahwa hubungannya dengan Novia belum berakhir Karena Novia lagi mengandung anak hakim Di tempat lain, Novia galau karena Jeffrey tahu kondisinya yang hamil Saat itu Brian memberitahu Novia bahwa barangnya yang ketinggalan sudah dipegang Jeffrey Sehingga nantinya akan diantar oleh Jeffrey sendiri ke Novia Namun perasaan Jeffrey tetap teguh mencintai Novia apa adanya Sementara Novia bingung barang apa itu Ia pun langsung berpikir mungkin hasil USG dirinya Ia pun galau karena Jeffrey kini tahu kondisinya yang sebenarnya Novia panik dan langsung pamit ke toilet Jeffrey yang mengetahui hal itu juga bertanya-tanya Jeffrey mencoba menenangkan Novia yang sedih di toilet Setelah ini pertemuan dengan Pak Jeffrey gak akan sama lagi Ucap Novia dalam perasaannya Ia merasa rendah diri karena dirinya hamil dan saat ini kondisinya sedang tidak bersuami Lantas Rizka menyarankan agar Novia langsung menanyakan pada Jeffrey saja dibanding ia hanya berperaduga Novia lagi-lagi merasa ia sudah tidak memiliki muka lagi untuk bertemu Jeffrey Semua sudah hancur bahkan sebelum Goe memulainya Ucap Novia Rizka tetap memberi dukungan pada Novia Rizka percaya Novia pasti bisa menghadapinya Setelah itu Novia ingin sendiri dan menenangkan diri Sementara itu di rumah Novia mendapat dukungan dari kedua orang tuanya Saat itu Novia merawat ayahnya yang sakit Ayahnya bilang Novia adalah hal yang terbaik yang mereka miliki Ia ingin Novia bahagia Novia langsung menangis mendengar ucapan orang tuanya Sementara Jeffrey mengadakan pertemuan dengan Carlo Ia membahas tentang jabatan yang ditawarkan Jeffrey kepada Carlo Tapi kali ini Carlo tidak bisa menerima tawaran itu Karena pekerjaan sebelumnya justru ingin mempertahankannya Demikianlah ulasan hari ini yang dapat Bang Mimin sampaikan Buat fan-fan penggemar setia dunia entertainment yang baik hati Jangan sampai terlewatkan fans-fans semuanya Mohon maaf atas segala kekurangan Dan terima kasih atas segala perhatiannya Sampai jumpa di segmen berikutnya Yuk, bye-bye Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!